Sosok Victor Bertomau yang didatangkan Gresic United di bursa transfer Liga 2 kali ini akan berpotensi menjadi momok bagi Deltras Football Club di pekan ketiga kompetisi musim ini. Gresic United yang bakal bertandang ke markas Deltras Sidoarjo pada pertandingan Liga 2 yang baru akan berlanjut ke pekan ketiga bagi Laskar Joko Samudro dan digelar di Stadion Gilora Delta. Pada Minggu 24 September 2023 mendatang. Gresic United yang mengawali kiprahnya di Liga 2 2023 dengan kemenangan 2-0 atas persekat Tegal tersebut tentunya ingin melanjutkan tren positifnya tersebut saat bertemu Deltras Sidoarjo. Demi meraih kemenangan atas Deltras, Gresic United memiliki amunisi yang cukup berharga bernama Victor Bertomau. Victor Bertomau adalah juru gedor asal Spanyol yang direkrut Gresic United untuk memenuhi kuota asing Laskar Joko Samudro di Liga 2 musim ini. Sebelum merekrut Victor Bertomau, Gresic United sudah mendatangkan mantan legenda arema football club yaitu Renzi Yamaguchi. Victor Bertomau bakal mengisi kuota bebas dari Gresic United, sedangkan Renzi Yamaguchi menjadi pemain Asia dari Laskar Joko Samudro di musim ini. Namun, siapakah sosok Victor Bertomau yang kini menjadi ujung tombak Gresic United tersebut? Mengingat sosoknya belum pernah bermain di klub Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia sebelumnya. Melirik dari transfer market, Victor Bertomau adalah striker berusia 30 tahun asal Spanyol yang direkrut Gresic United dari klub Liga Hong Kong, Aston SC. Tak hanya bisa bermain sebagai striker, Victor Bertomau juga bisa diplot sebagai sayap kanan dan tentunya bakal menguntungkan Gresic United dalam meracik kekuatan terbaiknya di Liga 2 musim ini. Memiliki postur tubuh tinggi 1,83 meter membuat Victor Bertomau tentunya unggul dalam duel-duel udara dan memiliki kecepatan di ujung tombak Gresic United. Sebelum bermain untuk Gresic United, Victor Bertomau yang sempat melanglang buana di klub-klub Liga Spanyol. Sedangkan bersama Aston SC, Victor Bertomau sukses mencetak 20 gol dan 5 asis dari 39 pertandingan. Tentunya, ketajaman Victor Bertomau tersebut disinyalir menjadi alasan ketertarikan Gresic United kepada pemain kelahiran Amposta, Spanyol tersebut. Menariknya, Victor Bertomau memiliki harga pasaran yang paling tinggi ketimbang pemain-pemain asing Liga 2 seusai direkrut oleh Gresic United. Per 10 Februari 2023 lalu, harga pasaran Victor Bertomau mencapai 5,21 miliar rupiah dan membuatnya menjadi pemain termahal Liga 2 setelah bergabung ke Gresic United. Tentunya, dengan segudang pengalaman dan kualitas serta harga yang mahal, Victor Bertomau diharapkan bisa menjadi kunci produktivitas Gresic United di Liga 2 musim ini. Patut dinantikan bagaimana performa dari Victor Bertomau bersama Gresic United di Liga 2 musim ini.